enak makan sayur wah ini banyak sayur nih malam-malam prof, susu dulu prof kita taruh disitu aja dam ya woy, kan gak punya kulkas ini busuk lagi prof, jaga rumah prof, beli kulkas dulu oke dapet susu biar sehat woy tapi sebelum kita minum susu, kita bakal buat kulkas dulu ya teman-teman supaya kita bisa mendinginkan makanan-makanan ini supaya tidak busuk dan bisa menghemat uang adam ya buat beli kulkas lebih baik buat sendiri bapak let's go halo semuanya balik lagi bersama saya disini ya kita bakal membuat kulkas mini supaya kita bisa membuat adam mudah ya untuk menaruh bahan makanan ya tanpa basi-basi lagi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ya ini adalah elemen paling pentingnya itu adalah peltier ya teman-teman untuk pendinginannya ya jadi ini adalah komponen yang paling wajib ya 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 yang ini adalah water block ya dan selanjutnya adalah heat sink dan yang keempat adalah kipas angin untuk bagian dalam kulkasnya yang kelima adalah power supply 12 volt 30 ampere untuk menopang 2 peltier yang satunya adalah 12 volt 10 ampere untuk menopang pompa ya teman-teman dan komponen yang kenapa adalah pompa mini bagi teman-teman yang punya pompa aquarium boleh pakai yang ini adalah pompa DC jadi saya menggunakan power supply kalau pompa aquarium langsung colok aja gak apa-apa bisa juga ya komponen yang lainnya adalah thermal pasta yang untuk memaksimalkan transfer panas untuk menyamat atakan surface-nya ya selanjutnya adalah karton kalau teman-teman masih bingung untuk karton ini untuk apa lihat aja di video ya dan komponen-komponen penunjang seperti baut kabel selang dan tentu saja stereo foamnya sebagai kulkasnya ya teman-teman oke setelah semua komponen-komponennya terkumpul langsung saja kita mulai cara membuat kulkasnya ya pada bagian pertama kita akan membuat lubang pada tempat stereo foam ini ya teman-teman jadi untuk tutupnya kita akan menjadikan pintu di samping sini sedangkan bagian atasnya akan menjadi ada tempat kipas pendinginannya ya jadi kita akan melubangi pada bagian atas ini kita akan membuat cover dari karton yang akan pas di tempat ini nah kita akan membuat potongan pada sini oke sudah pas dengan pada bagian atas lalu kita akan mengukur heat sink pada bagian ini ya teman-teman sehingga kita dapatkan heat sink yang sangat presisi dengan lubangnya lalu kita akan melubangi dua lubang untuk menempatkan baut pada heat sink sehingga akan menempel pada di sini ya seperti ini setelah kita memiliki lubang kita langsung saja mengukur kotak peltier pada di tengah dari lubang-lubang ini ya teman-teman saya sedikit memberikan cowakan pada kedua ujungnya agar memberi ruang pada kabelnya untuk keluar ya teman-teman nah seperti itu lalu kemudian kita pasang saja kedua heat sink ini pada kartonnya nah lalu kita akan pasang bautnya ya selanjutnya kita bisa langsung memasang kipas angin pada belakang sini ya teman-teman gimana kabel sudah ada di dalam perlu diingat buat teman-teman sekalian yang untuk tidak bertulisan bagian peltiernya adalah untuk tempat panas heat sink panas sedangkan untuk yang peltier yang bagian yang bertulisan seperti ini adalah untuk tempat yang dingin sehingga untuk yang bagian ini untuk kipas ke dalam adalah untuk yang dingin jadi untuk yang bertulisan ya seperti ini nah seperti itu ya teman-teman jangan sampai terbalik nanti malah jadi panas dalam kulkasnya ya kita akan menggunakan thermal pasta yang berfungsi untuk meratakan surface dan juga sekaligus untuk memaksimalkan transfer panas langsung saja kita gunakan dan kita berikan lagi thermal pasta pada bagian atasnya sebagai tempat water blocknya lalu kita akan berikan sedikit saja lapisan yang tipis pada water blocknya ya lalu kita arahkan nozzle nya berlawanan arah dengan kabelnya agar air dan kabel-kabel tidak bertemu nantinya oke teman-teman semua kita akan menekan water block ini dengan karton jika teman-teman ingin membuat bisa lihat di video saya sebelumnya langsung saja kita masukkan kartonnya pelan-pelan lalu kita masukkan beberapa ringnya lalu kita masukkan beberapa ringnya sebagai penekannya ya agar water block tidak pergi kemana-mana oke teman-teman untuk pemasangan power supply nya tidak masalah untuk 12V 10A maupun 30A pemasangannya tetap sama saja yaitu kita akan menggunakan pin pada bagian L dan N ini ya karena kita mencolok listrik di rumah rumah itu adalah AC, listrik AC jadi kita akan menggunakan bagian sini sedangkan ini adalah ground nah fungsi dari power supply ini adalah mengubah AC menjadi DC jadi yang plus minusnya disini AC tidak ada plus minus jadi tertukar 2 kabel ini tidak apa-apa sedangkan yang ini adalah ground dan sisanya ini adalah yang pada bagian sini adalah plus dan yang pada bagian sini minus ingat AC ground minus 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 plus 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 oke oke langsung saja berarti colokan yang untuk ke rumah langsung kita pasangkan ke L dan N tertukar tidak apa-apa ya teman-teman pokoknya yang untuk ground ini yang ketiga ini kosongin saja sudah terpasang lalu kita tutup saja untuk kebutuhan place manis ada di bagian sini yang ground biarkan saja kosong di yang ketiga ini oke untuk pemasangan yang 12V 10A sama saja LN pasang AC nya 2 di sini ground kosongin dan ini minus minus plus 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 oke selanjutnya kita akan memotong housing untuk tempat power supply nya ya selanjutnya kita akan mengelem box ini kepada stereo foam nya ya teman-teman sebagai power supply nya setelah power supply nya terpasang sisa kita mengkonekkan kabel peltier nya ya teman-teman kita akan memasang kabel merah ke tempat yang positif pada power supply selanjutnya kita akan mengeluarkan kabel-kabel yang ada di dalam kipas angin ini ya teman-teman keluar dengan cara melubangi pada bagian sini oke teman-teman untuk menghemat tempat untuk kabel hitam atau kabel negatif saya akan gabungkan dengan kabel negatif lalu kabel positif yang merah akan saya gabungkan dengan kabel positif lalu kita masukkan ke power supply nya oke seperti yang teman-teman lihat di bagian 3 ini adalah minus kabel hitam semua ada sedangkan yang di bagian sini adalah kabel merah semata positif sedangkan ini adalah kabel AC ya power supply nya dari PLN atau colokan di rumah kita sedangkan yang ini ground kita kosongkan saja oke sehingga disini negatif kipas angin, negatif peltier, peltier, positif peltier, peltier, dan positif kipas angin ya selanjutnya kita akan membuat mini cooling tower ya teman-teman dimana fungsinya sebagai pendingin air pendingin oke itu aja yang penting kita buat dulu lingkarannya kita akan melubangi tutup drum ini untuk tempat kipas angin sehingga kipas angin dapat mehembuskan udara ke dalam drum kemudian saya akan menyambungkan kabel dari pompa untuk memanjangkan kabelnya selanjutnya tempelkan kipas angin kepada kartonnya ya lalu kita akan melubangi karton untuk tempat pipa ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin menggunakan pipa PVC silahkan tapi saya akan menggunakan pipa yang tembus pandang agar dapat dilihat aliran airnya lalu kita rengkatkan dengan lem tembak selanjutnya kita akan membuat lubang pada bagian kartonnya sebagai keluaran dari discharge pompanya ya lalu sudah saya pasang disini selang pompa pada pompanya dan kita panjangkan dengan selang lalu kita buat satu lubang lagi sebagai tempat keluaran kabel ya teman-teman kita akan menggantung power supply pada drum ini ya teman-teman jadi kita akan membor pada lubang ini lalu kita masukkan tali untuk mengikat power supplynya pada drum lalu kita pasang selang pada water blocknya ya teman-teman lalu kita sambungkan selang discharge dari pompa ya teman-teman lalu sambungkan selang untuk richer pada cooling powernya lalu kita buat styrofoam sebagai tempat penyekat antara minuman dan sayurannya ya kita siapkan pintu dan perekat selanjutnya kita akan memasangkan termometer pada kulkasnya teman-teman dengan cara melubangi pada bagian dalamnya dengan screwdriver atau obeng kita lubangi saja di samping sini lalu kita masukkan broknya pada bagian dalam kulkasnya teman-teman selanjutnya kita akan tempel gagangnya ya selanjutnya kita siapkan air pendingin yang akan mendinginkan bagian panas peltiernya diisi sampai penuh masukkan pompa beserta kabel-kabelnya dan tutup drumnya selanjutnya kita akan memasang kabel pompa ya teman-teman lalu kabel lagi pasanginnya sehingga teman-teman bisa melihat kabel yang terpasang adalah AC colokan PLN ground dikosongkan negatif, negatif, positif, dan positif ya selanjutnya kita akan memberikan sedikit selotip agar tidak terjadi kebocoran ataupun adanya celah pada media pendinginnya ya teman-teman mantap oke teman-teman saatnya kita masukkan sayur dan minuman ya pertama kita nyalakan pompa dan kipas angin cooling towernya dulu setelah air returnnya kembali lalu kita nyalakan peltiernya oke terlihat disitu kalau anginnya sudah nyala ya teman-teman dan selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai dingin ya oke teman-teman setelah kita biarkan beberapa menit kulkasnya bekerja akhirnya temperatur yang tercapai sekitar 12-16 derajat celcius untuk termometer digital ya teman-teman kita akan mengecek untuk termometer yang ada di dalam oke temperatur yang telah dicapai adalah sekitar 10 derajat celcius tapi ini terpengaruh oleh tangan saya memegang jadi dia naik lagi sampai 15 derajat celcius tadi sekitar 9-10 derajat celcius ya teman-teman jadi terdapat beberapa derajat celcius perbedaan dari termometer digital dan termometer alkohol ya teman-teman selanjutnya kita akan mengecek temperatur pada minuman susu ini ya teman-teman jadi kita akan meletakkan termometer pada minuman ini kita buka dulu terus turun ya teman-teman oke kita dapatkan sekitar 10-12 derajat celcius ya oke teman-teman semua itu bagaimana cara membuat kulkas dari barang-barang simple dan kita dapat mencapai temperatur dari 8-14 derajat celcius yang cukup bisa membuat makanan-makanan maupun minuman menjadi dingin sehingga si Adam yang anak kos itu tidak perlu memberi kulkas yang lebih mahal lagi jadi kita bisa lebih hemat ya dan kesuksesan kulkas mini pada video ini terletak pada TEC ya teman-teman yaitu thermoelectric cooler atau yang biasa saya sebut dengan Peltier dimana alat ini sederhananya berfungsi sebagai memompokkan panas dari satu sisi ke sisi lainnya sehingga yang satunya panas dan satunya dingin karena yang disini panas dipindahkan ke sebelahnya efesiensi tertinggi dari komponen ini ialah diferensial temperaturnya yang maksimalnya adalah 70 derajat celcius ya teman-teman jadi jika sisi panas ialah 70 derajat celcius maka di bagian dinginnya ialah 0 derajat celcius oleh karena itu semakin dingin sisi panas maka semakin dingin pula sisi dinginnya sebagai contoh jika kita berhasil mendinginkan sisi panas menjadi 50 derajat celcius maka sisi dingin menjadi minus 20 derajat celcius oleh karena itu di percobaan kita kali ini kita menggunakan cooler menggunakan air ya teman-teman berbeda dengan video sebelumnya yang biasanya saya menggunakan heatsink dan kipas namun kali ini saya menggunakan air sebagai pendinginnya agar bisa lebih dingin lagi singkatnya semua ini berawal dari pompa yang akan memompokkan air dan air akan menuju waterblock untuk mendinginkan sisi panas peltier melalui media waterblock lalu air pendinginnya menjadi hangat saat mendinginkan penganas akan dikembalikan ke guling tower untuk didinginkan kembali ya teman-teman dengan cara mengembuskan kipas ke dalam chamber atau storage dimana storage ini kedap dari udara tapi memiliki satu cerobong sehingga udara akan keluar berlawanan arah dengan masuknya air heater atau yang biasa disebut dengan counter current ya teman-teman untuk memaksimalkan pertukaran panasnya sehingga air pendingin menjadi dingin kembali dan siap digunakan untuk mendinginkan peltiernya kembali sedangkan pada bagian dingin peltier dikonekkan dengan heatsink yang akan menjadi dingin lalu disitu ada kipas angin yang akan mengembuskan udara sehingga terjadilah sirkulasi udara yang bisa mendingin karena adanya heatsink dingin tadi ya teman-teman dan pada akhirnya kulkas menjadi semakin dingin dan dingin oke teman-teman semua sampai situ saja video tidak berbeda hari ini saya mau minum susu dulu bapak jangan lupa like, komen, dan subscribe see you next time and boom bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax